Banyak dari kita umat Islam kadang sholat, kadang tidak sholat, kadang sholat, kadang tidak sholat Apalagi pedagang, itu biasanya pedagang itu pas lagi laris sholatnya ditinggal Pas lagi laris itu, padahal lagi laris itu sebetulnya adalah ujian Ujian apa? Ujian berkahnya rezeki Allah tadi Ketika dia berani meninggalkan dagangannya pada saat orang rame Maka hartanya menjadi harta yang berkah Menjadi besar nanti Allah akan berikan lebih banyak lagi Satu contoh, saya pernah melihat rumah makan namanya rumah makan gatot Rumah makan gatot, gatot itu kan sebetulnya makanan terbuat dari gaplek Dari ubi kayu, ubi kayu yang dikeringkan agak kehitam-hitaman Itu namanya gatot, tapi ini gatot orang padang Namanya gatot tapi orang padang Dia ini setiap kali datang waktu sholat Langsung pergi ke masjid Setiap kali datang sholat Langsung pergi ke masjid Mulai dari dia mendorong lontong keliling Sampai dia buka warung nasi Sampai sekarang warung nasinya itu menjadi besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Hadirin Hadirin Hadirat Alhamdulillah 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 Ia mengatakan Ada yang mengatakan Tidak wajib mengulangnya Ketika sudah selesai sholat Kemudian dia balik Tetapi waktunya Sudah tidak ada lagi untuk mengkodoknya Maka tidak usah mengulangnya Tetapi ketika waktunya ini masih ada Yang memungkinkan untuk mengkodoknya Di dalam waktu itu Maka wajib mengulangnya Kata Imam Sirozi yang seperti ini tidak benar Kalau dia selesai sholat kemudian balik Waktunya ada Maka dia wajib mengkodoknya Kalau waktunya tidak ada Maka tidak wajib mengkodoknya Kata penyusun kitab ini Imam Sirozi mengatakan Pendapat seperti ini tidak benar Kalau andaikan ada sisa waktu untuk mengkodoknya Atau untuk melaksanakan sholat itu Kalau ada waktu untuk mengulangnya Maka wajib juga untuk melaksanakan kodok atau melaksanakan sholat itu Kalau masih ada waktu walau satu rekaat Jadi kalau seandainya ada waktu utuh satu solat itu selesai itu wajib mengkodok Maka walaupun hanya satu rekaat waktunya itu wajib kodok Kenapa demikian Karena Siapa orang yang telah memperoleh satu rekaat sholat asar Pas begitu sholat asar satu rekaat selesai rekaat kedua terdengar azan Allah Allah itu teruskan sholatnya Artinya dia telah memperoleh satu sholat asar penuh Ini membuktikan bahwasannya Yang penting itu adalah di awalnya Oleh karena itu ketika bapak ibu dalam perjalanan Waktunya sudah masuk untuk sholat Tetapi mobil tidak berhenti-berhenti Bapak ibu ada udu Kemudian pas mobil ini Menghadap kiblat Keyakinan kita mobil itu menghadap kiblat Dan kata pak sopir memang itu menghadap kiblat Lurusan kiblat Sholat saja Allahu Akbar Pas begitu sholat Menghadap kiblat Rekaat kedua mobilnya nikung Kan tidak menghadap kiblat lagi Kira-kira gimana sholatnya Sah sholatnya Kenapa? Karena awalnya sudah menghadap kiblat Jadi yang penting itu Yang paling utama itu adalah yang pertama Walaupun selanjutnya mobil itu belok kemana-mana Atau mungkin membelakangi kiblat sekalipun Kalau awalnya kita menghadap kiblat Maka sholat kita sah Kita lanjutkan kepada fasal berikutnya Bismillahirrahmanirrahim Faslun Wa man wajabat alaihi sholatu Wa mtana'a min fi'liha Ini masalahnya adalah Ketika ada orang yang wajib melakukan sholat Tetapi ia tidak mau sholat Kan banyak itu Orang Islam kan wajib sholat Tapi tidak mau sholat Kadang-kadang jumat pun juga tidak sholat Yang seperti ini seperti apa Di dalam fikir Kalau di dalam negara nanti lain lagi Kalau di dalam fikir seperti apa Orang yang wajib sholat Tetapi dia tidak sholat Wa mtana'a min fi'liha Dia menghalang atau terhalang Untuk melaksanakannya Tidak mau melaksanakan dia Bagaimana orang seperti ini Kalau orang yang diwajibkan sholat tadi Dia tidak sholatnya itu Karena menolak wajibnya sholat Maka orang seperti itu Hukumnya adalah orang kafir Lalu bagaimana kalau orang kafir Maka diberi hukuman mati Nah ini kalau menurut fikir ini keras Birit dati Kenapa? Karena dia murtad Dia kan wajib sholat Karena dia orang Islam Tapi tidak mau sholat Dia menolak sholat itu karena Wah sholat tidak wajib Ketika dia mengatakan sholat Tidak wajib Berarti dia telah murtad Ketika telah murtad seperti itu Wajabah kau telah Dia mendapat hukuman Bunuh Dibunuh dia Karena apa? Karena murtadnya itu Karena dia telah mendustakan Apa yang telah diberitakan oleh Allah Baik di Al-Quran Mampu di hadis Rasulullah Dia telah mendustakan Allah Dia sudah Islam Dia sudah mengatakan dua kalimat syahadat Di KTPnya Islam Tetapi dia tidak sholat Ketika ditanya Kenapa tidak sholat? Sholat tidak wajib Katanya begitu Maka orang seperti ini Hukumnya sudah murtad Dan ketika orang murtad seperti ini Hukumannya adalah Bunuh Dia dibunuh Kenapa? Karena dia murtad Karena dia telah mendustakan Berita Mendustakan pemberitawan Allah Bahwasannya sholat itu adalah Wajib Ketika seseorang yang diwajibkan sholat tadi Ia meninggalkan sholat Bukan karena menolak Wajibnya sholat Tetapi Dia yakin Liwujubihah Yakin sholatnya itu wajib Dia tidak sholat Tapi yakin dalam hatinya Kalau dia itu Sholat itu adalah Wajib Wajabah Alayil katru Tetap Hukumannya adalah Bunuh Dia tahu itu Kalau sholat wajib Dan dia yakin Kalau sholat wajib Tapi tidak sholat Maka hukumannya adalah Bunuh Wakul Al-Muzani Menurut Imam Muzani Bukan dibunuh Tetapi dipukul Ini kata Imam Muzani Imam Muzani itu siapa? Muridnya Imam Syafi'i Muridnya Imam Syafi'i Memberikan fatwa Kalau ada orang yang Wajib sholat Dan dia menolak Wajibnya sholat Atau Dia yakin Sholat itu adalah Wajib Intinya Dia tidak melakukan sholat Maka kata Imam Muzani Bukan dibunuh Tapi dipukul Apa dalilnya Kalau orang yang Tidak sholat itu Harus dibunuh Dalilnya Kalau S.A.W Sabda Nabi S.A.W Aku dilarang Untuk membunuh Orang yang sholat Jadi orang yang sholat itu Darahnya haram Tidak boleh dibunuh Walaupun ada Firqah Atau kelompok lain Kalau tidak Sealiran dengan dia Darahnya halal Nah ini yang Disebut dengan Khawarij Yang seperti itu Khawarij itu Dia tidak memandang Orang sholat Atau tidak sholat Tetapi yang tidak Sealiran dengannya Maka darahnya Halal Untuk dialirkan Maka seperti Imam Ali R.A.W Itu terbunuh Dari tangannya Khawarij Walaupun Dia itu adalah Sesungguhnya Masih anak angkatnya Imam Ali sendiri Ini Khawarij itu Susahnya seperti itu Ganahnya seperti itu Kalau tidak Sealiran Darahnya haram Sementara Kalau yang umum Selama dia masih sholat Maka darahnya Haram untuk dialirkan Itu adalah Saudara sesama Muslim Wali'annaha ihda Da'a'i mil islami Kenapa Kok ketika dia Sholat itu Tidak boleh Dibunuh orang itu Karena Sholat itu adalah Salah satu Dari syiar islam Sholat itu Salah satu Dari yang Membuktikan Bahwasannya Dia adalah islam Membuktikan Syiar islam Maka Sholat itu Karena dia Merupakan Syiar islam Maka Sholat itu Tidak bisa Diganti Tidak bisa Diganti Dengan jiwa Walaupun Dia dibunuh Itu tidak bisa Menggantikannya Dan juga Tidak bisa Diganti Dengan harta Sholat Tidak bisa Diganti Dengan jiwa Sholat Tidak bisa Diganti Dengan harta Tidak bisa Misalnya ada Yang datang Ke masjid Langsung Temui Pak Imam Pak Imam Dalam seminggu ini Aku tidak bisa Sholat Nanti sholatnya Aku ganti Dalam satu Kali sholat Berapa rupiah Yang seperti itu Tidak bisa Terganti Dengan Uang Sholat tidak Bisa diganti Dengan jiwa Sholat tidak Bisa diganti Dengan uang Artinya Tidak ada Apa namanya Vidyah Untuk orang Sholat Tidak ada Kalau puasa Ada Vidyah Tapi sholat Tidak ada Vidyah Tidak bisa Diganti Oleh karena itu Ketika Ia tinggalkan Sholat Maka Hukumnya Adalah Bunuh Seperti Orang yang Tidak Mengucapkan Dua kalimah Shahadat Ketika Orang itu Sudah Mengucapkan Dua kalimah Shahadat Maka Darahnya Haram Untuk Dialirkan Ketika Orang itu Belum Mengucapkan Dua kalimah Shahadat Maka Darahnya Halal Untuk Dialirkan Maka Ketika Orang yang Sholat Itu Sama Dengan Orang yang Shahadat Sekarang Pertanyaannya Kapan Dibunuhnya Kapan Dihukum Matinya Ada Dua pendapat Menurut Abu Sayyid Al-Istokhari Orang itu Mendapat Hukuman Bunuh Ketika Sudah Meninggalkan Sholat Yang Keempat Sholat Sholat Keempat Ini Maksudnya Apa Apakah Sholat Yang Keempat Itu Maksudnya Subuh Pertama Duhur Kedua Asar Maghrib Berarti Yang Yang Kemagrib Ini Ini Diancam Yang Maghrib Ini Kalau Tidak Sholat Kubunuh Misalnya Begitu Atau Bagaimana Atau Maksudnya Yang Keempat Ini Atau Yang Hari Keempat Atau Sholat Yang Keempat Dihitung Dari Subuh Apabila Waktunya Telah Sempit Jadi Diakhir Waktu Pada Sholat Yang Keempat Ketika Sholat Yang Keempat Itu Orang Yang Mau Hukum Tadi Harus Mengatakan Kepada Orang Yang Akan Di Hukum Tadi Insolaita Apabila Kamu Telah Sholat Maka Kamu Aman Wailah Kotarnaka Kalau Kamu Belum Sholat Maka Aku Akan Bunuh Kami Akan Bunuh Kamu Kalau Kamu Sholat Kamu Aman Tapi Kalau Kamu Belum Sholat Kami Akan Bunuh Kamu Itu Yang Bertugas Untuk Al-Kujunya Yang Menghukum Ditanya Sudah Sholat Atau Belum Kalau Dia Belum Sholat Bunuh Kalau Sudah Sholat Lepaskan Karena Boleh Jadi Beberapa Yang Ia Tinggalkan Dari Sholat Pertama Kedua Dan Ketiga Yang Ia Tinggalkan Itu Tadi Itu Bisa Jadi Ditinggalkan Karena Utur Kan Bisa Jadi Orang Sholat Orang Tidak Sholat Itu Karena Utur Bisa Jadi Orang Tidak Sholat Karena Utur Kalau Laki Laki Mungkin Uturnya Utur Kesibukan Terlalu Sibuk Dengan Pekerjaan Sehingga Tidak Sempat Untuk Sholat Bisa Jadi Karena Pekerjaan Itu Harus Selesai Kalau Tidak Selesai Akan Berbahaya Maka Yang Seperti Itu Sholat Bisa Ditunda Yang Seperti Itu Seperti Rasulullah Ketika Menggali Parit Menggali Kondak Kondak Itu Benteng Parit Untuk Menahan Dari Serangan Musuh Kalau Parit Itu Tidak Dibuat Maka Musuh Akan Leluasa Masuk Ke Wilayah Oleh Karena Itu Rasulullah Dari Pagi Itu Menyiapkan Kondak Menyiapkan Parit Sampai Tengah Malam Sehingga Sholat Duhurnya Lewat Sholat Asarnya Lewat Sholat Maghrib Nah Yang Tidak Lewat Sholat Isha Karena Isha Waktunya Panjang Bisa Ditinggalkan Terus Dilakukan Pada Malam Itu Pada Saat Sholat Isha Itu Dilakukan Semuanya Juhur Asar Maghrib Dilakukan Pada Saat Sholat Isha Itu Karena Pada Saat Itu Sudah Selesai Menggali Parit Sudah Bisa Istirahat Dan Musuh Pun Sudah Ngantuk Karena Terlalu Malam Nah Karena Udur Seperti Ini Boleh Ditinggalkan Sholat Itu Tetapi Tetap Dikoto Menurut Abu Dibunuhnya Itu Ketika Dia Meninggalkan Sholat Yang Kedua Bukan Yang Keempat Tapi Yang Kedua Apabila Waktunya Sudah Menyempit Sudah Di Akhir Waktu Itu Baru Disampaikan Dikatakan Pada Orang Yang Meninggalkan Sholat Tadi Insolaitah Kalau Kamu Sholat Aman Wailah Kalau Tidak Kamu Tidak Sholat Kota Naka Kami Membunuhmu Jadi Menurut Abu Eshak Itu Sholat Yang Kedua Menurut Ulama Yang Lain Menurut Abu Said Al Istahkari Itu Sholat Yang Keempat Kalau Menurut Abu Eshak Itu Sholat Yang Kedua Pada Saat Itu Ketika Ditangkap Orang Yang Tidak Sholat Itu Wajus Tanabu Lalu Dipaksa Untuk Bertaubat Dipaksa Untuk Bertaubat Ya Kalau Tidak Mau Baru Dibunuh Dipaksa Untuk Bertaubat Kama Yustana Bulmurtadu Seperti Dipaksanya Bertaubat Orang Yang Murtad Jadi Orang Yang Meninggalkan Sholat Tadi Ketika Ditangkap Tadi Dipaksa Untuk Bertaubat Atau Ditaubatkan Dia Dan Tubatnya Itu Seperti Tubatnya Orang Murtad Karena Tidak Ada Dosa Yang Besar Yang Melebih Dari Murtad Dosa Yang Besar Yang Paling Besar Itu Adalah Murtad Oleh Karena Itu Harus Ditaubatkan Ditangkap Itulah Pada Saat Itu Ia Dipaksa Untuk Bertaubat Atau Ditaubatkan Pada Saat Itu Faint Kalau Kalau Dia Bertobat Aman Wa Illa Kutila Kalau Tidak Dibunuh Ketika Dia Tobat Aman Kalau Tidak Bertobat Tidak Mau Dia Nyangkal Nyangkal Kutila Dibunuh Kemudian Waka Waka Sir Menyampaikan Lalu Bagaimana Dibunuhnya Itu Seperti Apa Alman Susu Yang Tertulis Di Dalam Nas An Nahu Yuktalu Gorban Bis Saifi Cara Membunuhnya Adalah Dipukul Ditebas Sekali Disebat Sekali Dengan Pedang Cara Membunuhnya Disebat Sekali Bukan Berkali-kali Satu Kali Sepatan Dengan Pedang Kalau Pas Ketemu Yang Kebal Ini Gak Jadi Kalau Cuma Sekali Karena Kadang Ada Orang Kebal Pas Begitu Ditebas Ini Mental Pisaunya Atau Mental Pedangnya Enggak Jadi Dia Dihukum Mati Kenapa Karena Mental Tadi Itu Bukan Cuman Sekali Gerban Satu Kali Tebasan Fakola Abul Abbas Menurut Abul Abbas Layuk Sodukot Elahu Yang Dimaksud Dengan Gerban Wahidan Satu Kali Tebasan Itu Tadi Atau Satu Kali Pukulan Itu Tadi Itu Bukan Dimaksud Membunuhnya Lakin Yudhrabu Bil Khosabi Tetapi Menebasnya Atau Memukulnya Tadi Bukan Dengan Pedang Tapi Dengan Kayu Dengan Kayu Tidak Mati Ditujah Ditujah Dengan Pedang Itu Hatta Yusalia Sehingga Dia Mau Sholat Ini Artinya Nakut Nakuti Yang Seperti Ini Nakut Nakuti Pokoknya Kalau Tidak Mau Sholat Bunuh Kalau Sholat Aman Maka Disini Yang Pertama Adalah Disebat Dengan Kayu Kemudian Dicucuk Dengan Pedang Hatta Yusalia Sampai Dia Sholat Kalau Dia Sholat Tidak Jadi Kalau Tidak Sholat Diteruskan Auyamuh Atau Mati Artinya Ketika Ada Sholat Tidak Jadi Kalau Dia Tidak Sholat Mati Gitu Cuman Tadi Ada Awalnya Disebat Dengan Kayu Terus Dicucuk Dengan Pedang Kalau Dia Sholat Aman Kalau Dia Tidak Sholat Mati Seperti Yang Dilakukan Terhadap Orang Yang Membunuh Orang Lain Atau Orang Yang Mencuri Orang Yang Membunuh Orang Atau Orang Mencuri Itu Dilakukan Seperti Itu Wala Yagfuru Bitar Sholati Dan Tidak Dihukumi Kafir Orang Yang Meninggalkan Sholat Orang Yang Meninggalkan Sholat Tidak Dihukumi Kafir Karena Kafir Itu Kaitannya Dengan Keyakinan Kalau Yakin Bahwasannya Allah Tuhan Kita Kalau Yakin Allah Yang Disembah Tidak Ada Tuhan Yang Berat Disembah Maka Dia Tidak Kafir Maka Kafir Itu Tidak Ukurannya Sholat Tapi Kafir Itu Ukurannya Keyakinan Ketika Ditanya Siapa Tuhan Allah Sholat Wajib Atau Tidak Wajib Dia Ngatakan Seperti Itu Tapi Dia Tidak Sholat Maka Dia Tidak Dihukumi Kafir Karena Kafir Itu Kaitannya Dengan Keyakinan Sementara Keyakinannya Benar Dia Yakin Yang Berat Disembah Adalah Allah Dan Dia Yakin Juga Bahasanya Sholat Itu Wajib Cuman Dia Tidak Sholat Saja Pada Saat Itu Orang Seperti Itu Tidak Dihukumi Kafir Ini Pendapat Yang Pertama Maka Orang Yang Seperti Itu Tidak Dihukumi Kafir Orang Yang Meninggalkan Sholat Tidak Sholat Tetapi Iktikotnya Keyakinannya Imannya Benar Maka Orang Seperti Itu Tidak Dihukumi Kafir Ini Pendapat Pertama Dihukumi Kafir Orang Yang Meninggalkan Sholat Ini Pendapat Kedua Orang Yang Meninggalkan Sholat Dihukumi Kafir Apa Dasarnya Bedanya Antara Hamba Allah Dan Orang Kafir Itu Adalah Meninggalkan Sholat Kalau Dia Tidak Sholat Berarti Dia Orang Kafir Kalau Dia Sholat Berarti Hamba Allah Maka Ketika Ada Orang Yang Wakaf Infak Ke Masjid Dari Hamba Allah 100.000 Rupiah Dari Hamba Allah 200.000 Rupiah Berarti Dia Tidak Pernah Ninggalkan Sholat Ini Menurut Yang Pendapat Kedua Ini Yang Membedakan Antara Hamba Allah Dan Orang Kafir Adalah Sholat Ketika Dia Sholat Berarti Dia Kalau Tidak Sholat Walaupun KTP Islam Dia Orang Kafir Itu Kalau Menurut Hadis Ini Siapa Orang Meninggalkan Sholat Sungguh Ia Telah Kafir Ulama Shafi'iyah Berpendapat Al Awalu Yang Pertama Ulama Shafi'iyah Mayoritas Berpendapat Yang Pertama Apa Itu Orang Meninggalkan Sholat Tidak Dihukumi Kafir Ini Orang Tidak Sholat Tidak Dihukumi Kafir Dengan Syarat Imannya Benar Iktikot Benar Akidah Benar Tapi Kalau Akidah Salah Ya Kafir Jadi Kafir Atau Tidak Kafir Itu Tergantung Akidah Wal Khobaru Muta Awalun Dan Khobar Atau Hadis Ini Bainal Abdi Walkufri Tarkus Solati Famantarokah Fakot Kafaro Antara Hamba Dan Orang Kafir Itu Tandanya Adalah Meninggalkan Sholat Siapa Yang Meninggalkan Sholat Berarti Dia Kafir Hadis Ini Dikatakan Ini Perlu Ditakwil Jadi Hadis Ini Tidak Dicerna Begitu Saja Tapi Perlu Ditakwil Kata Imam Siroji Di Dalam Kitab Ini Mukodimah Dari Kitab Busolah Sudah Berakhir Selanjutnya Kita Masuk Kepada Bab Mawak Itu Sholati Waktu Waktu Sholat Kita Semua Saya Yakin Sudah Pada Tahu Waktu Sholat Itu Kapan Semuanya Sudah Pada Tahu Paling Paling Yang Tahu Dalil Dasarnya Apa Semua Sudah Tahu Kalau Duhur Waktunya Adalah Kalau Sekarang Jam 12 Lewat 14 Tapi Itu Bukan Patokan Waktu Betul 12 Lewat 14 Duhur Sekarang 13 Oh Sudah Turun Kemarin Jumat Kemarin Masih 12 14 Tapi Yang Jelas Patokan Waktunya Adalah Duhur Itu Ketika Matahari Telah Tergelincir Ke Arah Barat Kalau Di Indonesia Ketika Matahari Telah Tergelincir Ke Arah Barat Awal Waktu Duhuri Iza Zalati Shamsu Waktu Duhur Berawal Ketika Matahari Telah Tergelincir Dan Akhirnya Adalah Ketika Bayang-bayang Sesuatu Itu Seperti Bendanya Misalnya Ini Matahari Sudah Tergelincir Ke Arah Barat Ketika Dia Tergelincir Terus Semakin Ke Barat Semakin Ke Barat Ketika Bayangan Ini Sama Dengan Bendanya Bayangan Sama Dengan Bendanya Itulah Akhir Waktu Waktu Duhur Jadi Kalau Misalnya Tidak Lihat Jam Dan Tidak Tau Sekarang Akhirnya Waktu Duhur Jam Berapa Masuk Waktu Asar Jam Berapa Tidak Tau Sudah Kalau ada Matahari Cucuk Saja Kayu Kemudian Setelah Kayu Itu Dicucuk Lihat Bayangannya Dimana Bayangannya Disini Rebahkan Kesitu Kalau Sudah Sama Panjangnya Dengan Kayu Tadi Maka Waktu Waktu Duhur Sudah Di Penghujung Tapi Masih Bisa Sholat Waktu Duhur Di Penghujung Masih Bisa Sholat Tapi Bukan Bayangan Pada Saat Matahari Tergelincir Ke Arah Barat Ketika Matahari Tergelincir Ke Arah Barat Bayangannya Dikit Dikit Sekali Bayangannya Bukan Seperti Itu Bayangannya Sama Panjang Dengan Bendanya Dalilnya Maruya Ibnu Abbas Seperti Yang Direwatkan Oleh Ibnu Abbas Anan Nabi Sallallahu Bersabda Ammani Jibrilu Alaihissalam Indababil Baiti Merrotaini Malaikat Jibril Ini Kembali Lagi Kepada Malaikat Jibril Karena Tahunya Rasulullah Itu Selalu Diberitakan Atau Selalu Diberitahu Oleh Malaikat Jibril Hampir Saya Berbunyi Diberitai Agak Enggak Enak Dikatakan Diberitai Diberitahu Diberitahu Oleh Malaikat Jibril Ammani Jibrilu Alaihissalam Indababil Baiti Merrotaini Malaikat Jibril Mengajak Aku Sholat Mengimami Aku Sholat Itu Dua Kali Di Depan Pintu Kaabah Fasallah Baina Zuhri Disini Ada Kata Baina Zuhri Kalau Ada Baina Itu Baina Artinya Di Antara Kalau Ada Baina Berarti Ada Dua Tempat Atau Dua Waktu Pokoknya Ada Dua Tetapi Disini Tidak Ada Dan Kalau Di Artikan Dengan Baina Ini Enggak Cocok Disini Maka Yang Cocok Itu Adalah Fasallah Bi Azduhra Filmar Ratil Ula Bukan Baina Tapi Bi Fasallah Bi Azduhra Filmar Ratil Ula Lalu Malaikat Jibril Sholat Bersamaku Begitu Kata Rasul Sholat Duhur Pada Awal Pertama Kalinya Ketika Matahari Tergelincir Ke arah Barat Wal Fai'u Mithlus Shiroki Wal Fai'u Al Fai'u Ini Artinya Adalah Bayangan Wal Fai'u Mithlus Shiroki Dan Bayangannya Itu Seperti Tali Sendal Tali Sendal Kan Tipis Ya Kecil Tali Sendal Biasanya Tali Sendal Itu Lebih Kecil Daripada Sendalnya Ada Tali Sendal Lebih Besar Dari Sendalnya Kayaknya Belum Pernah Saya Melihat Orang Jualan Tali Sendal Lebih Besar Dari Sendalnya Biasanya Tali Sendal Lebih Kecil Dari Sendalnya Pada Saat Itu Bayangannya Itu Sedikit Maksudnya Begitu Bayangannya Ketika Tegak Seperti Ini Bayangan Kesini Sedikit Sedikit Itu Sebesar Tali Sendal Artinya Membayang Hanya Sedikit Kemudian Malaika Jibril Sholat Bersamaku Yang Kedua Kalinya Atau Yang Terakhir Kalinya Khinaka Nazillu Kulli Sayin Mislahu Pada Saat Bayangan Sesuai Itu Serupa Dengan Bendanya Jadi Untuk Menjelaskan Sholat Duhur Ini Kapan Dilakukan Malaika Jibril Ini Memberi Contoh Kepada Rasulullah Langsung Praktek Yang Pertama Rasulullah Diajak Sholat Rasulullah Jadi Makmum Malaika Jibril Jadi Imam Otomatis Caranya Sholat Rasulullah Itu Mengikuti Caranya Sholat Yang Jibril Ajarkan Dan Pertama Sekali Malaika Jibril Mengajak Rasulullah Itu Pas Matahari Tergelincir Ke arah Barat Sedikit Pada Saat Itu Rasulullah Sholat Duhur Bersama Malaika Jibril Di Depan Pintu Ka'bah Ini Sholat Duhur Pertama Kalinya Kemudian Besoknya Lagi Didatangi Oleh Malaika Jibril Sholat Duhur Tidak Di Awal Waktu Tidak Pas Matahari Tergelincir Sedikit Bukan Tetapi Pas Matahari Itu Bayang-bayangnya Sama Panjang Dengan Bendanya Ini Malaika Jibril Ingin Menunjukkan Kepada Rasulullah Bahwa Sholat Duhur Itu Diawali Dengan Tergelincir Matahari Ke arah Barat Kemudian Di Akhiri Sholat Duhur Itu Waktunya Penghujungnya Adalah Pas Bayang-bayang Sama Panjangnya Dengan Bendanya Itu Semuanya Dipraktekan Oleh Malaikat Jibril Jadi Ini Penjelasan Tentang Sholat Duhur Ini Baru Sholat Duhur Saja Dulu Mungkin Ada Yang Mau Bertanya Dipersilahkan Karena Sebentar Lagi Masuk Isya Silahkan Agak kuas Suaranya Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Satu Dua Masalah Sholat Dikosor Kenapa Masalah Sholat Dikosor Tadi kan Sudah Mau masuk Kita Mau Sholat Masar Tapi Penghujung Sholat Dia Sudah Diunjung Masar Kata Bapak Tadi Dapat Untuk Ayah Satu Otak Berokahan Tau Tau Sudah Adan Maghrib Apakah Kosa Kita Lanjukan Bagaimana Kedua Tadi kan Kita Sebagai Orang Mesti Memang Sholat Wajib Ya Kalau Kita Sudah Dewasa Tapi Kan Kita Semua Mungkin Apabil Kita Tidik Bukan Bila Ada Wahid Wajib Sholat Apakah Wajib Bila Kajinya Apakah Kata Boleh Dia Mas 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 Dia Mereka Sholat Bagaimana Oh Gitu Ya Ya Waalaikumsalam Wabarakatuh Ya Kalau Orang Mengkosor Sholat Itu Ketika Mengkosor Di Waktu Asar Mengkosor Di Waktu Asar Itu Biasanya Kan Ada Yang Duhur Dulu Baru Ada Yang Asar Asar Dulu Ketika Dia Mengkosor Sholat Kalau Mengkosor Sholat Itu Pada Waktunya Ketika Mengkosor Sholat Antara Duhur Dan Asar Itu Waktu Duhurnya Masih Ada Atau Waktu Asarnya Masih Ada Ketika Sudah Waktunya Lewat Waktunya Lewat Ini Sudah Gak Bisa Lagi Kosor Artinya Dia Harus Kodok Bukan Kosor Bisa Dilakukan Tapi Itu Bukan Kosor Lagi Kenapa Kosor Itu Menjama Dua Waktu Waktunya Sudah Habis Tapi Kalau Dia Itu Bukan Kosor Solat Biasa Bukan Kosor Solat Asar Seja Itu Enggak Enggak Apa-apa Begitu Satu Rekat Dia Dapat Terus Azan Teruskan Saja Sampai Selesai Dia Sudah Sama Mendapatkan Solat Asar Tetapi Kalau Kosor Itu Saratnya Kalau Dilakukan Waktu Duhur Duhurnya Masih Ada Kalau Dilakukan Waktu Asar Asarnya Masih Ada Oleh Karena Itu Harus Diperkirakan Kan Kosor Cuman Dua Rekat Ya Harus Diperkirakan Cukup Untuk Melakukan Dua Solat Itu Tadi Yang Masing-masing Dua Rekat Kalau Waktunya Lewat Berarti Itu Bukan Kosor Tapi Kodok Nanti Dikodok Atau Dilaksanakan Di Waktu Maghrib Tidak Apa-apa Mengkodok Waktu Asar Di Waktu Maghrib Tidak Apa-apa Boleh-boleh Saja Karena Mengkodok Waktu Mengkodok Solat Itu Artinya Melakukan Solat Di Waktu Yang Lain Baik Waktunya Sama Maupun Waktunya Tidak Sama Jadi Kita Bisa-bisa Saja Tapi Yang Lebih Bagus Itu Waktunya Sama Mengkodok Solat Waktunya Sama Misalnya Solat Asar Dikodok Di Waktu Asar Solat Maghrib Dikodok Di Waktu Maghrib Solat Subuh Dikodok Di Waktu Subuh Itu Yang Bagus Bukan Berarti Tidak Boleh Boleh Misalnya Tidak Sempat Kita Solat Kita Tau Itu Wajib Solat Tapi Tidak Sempat Kita Solat Ketika Kita Solat Subuh Itu Terlewat Dan Kita Bukan Ada Udur Maka Kita Solat Kita Jam Jam Delapan Maka Itu Solat Bukan Ada Tetapi Solat Adalah Kodok Jadi Mengkodok Solat Subuh Tadi Di Waktu Sudah Agak Siang Tidak Apa Di Luar Waktu Itu Yang Pertama Jadi Yang Tadi Itu Ketika Kita Mengkodok Solat Jangan Sampai Di Akhir Waktu Satu Solat Saja Itu Kan Man Atra Kar Itu Kan Cuman Satu Solat Sementara Ini Dua Solat Juhur Sama Asar Maka Yang Tidak Boleh Tadi Itu Tetapi Kalau Itu Hanya Solat Asar Saja Boleh Jadi Artinya Kodok Jangan Sampai Di Akhir Waktu Yang Waktunya Kira Kira Tidak Cukup Yang Kedua Banyak Dari Kita Umat Islam Kadang Solat Kadang Tidak Solat Kadang Solat Kadang Tidak Solat Apalagi Pedagang Itu Biasanya Pedagang Itu Pas lagi Laris Solatnya Ditinggal Pas lagi Laris Itu Padahal Lagi Laris Itu Sebetulnya Adalah Ujian Ujian Apa Ujian Berkahnya Rezeki Allah Tadi Ketika Dia Berani Meninggalkan Dagangannya Pada Saat Orang Rame Maka Hartanya Menjadi Harta Yang Berkah Menjadi Besar Nanti Allah Akan Berikan Lebih Banyak Lagi Satu Contoh Saya Pernah Melihat Rumah Makan Namanya Rumah Makan Gatot Rumah Makan Gatot Gatot Itu Kan Sebetulnya Makanan Terbuat Dari Gaplek Dari Ubi Kayu Ubi Kayu Yang Dikeringkan Agak Kehitam Hitaman Itu Namanya Gatot Tapi Ini Gatot Orang Padang Namanya Gatot Tapi Orang Padang Dia Ini Setiap Kali Datang Waktu Sholat Langsung Pergi Ke Masjid Setiap Kali Datang Sholat Langsung Pergi Ke Masjid Mulai Dari Dia Mendorong Lontong Keliling Sampai Dia Buka Warung Nasi Sampai Sekarang Warung Nasinya Menjadi Besar Dan Anak Anak Sudah Jadi Dokter Dari Usaha Warung Yang Berkah Kenapa Karena Ketika Orang Rame Pun Dia Tinggalkan Pergi Ke Masjid Maka Biasanya Yang Bolong Bolong Itu Adalah Pedagang Tapi Tidak Semua Pedagang Petani Juga Begitu Kadang Ada Waktunya Bolong Tapi Tidak Semua Petani Ketika Orang Sholat Bolong Bolong Kadang Sholat Kadang Tidak Menurut Pendapat Pertama Itu Tidak Dihukumi Kafir Kenapa Tidak Dihukumi Kafir Karena Keyakinannya Masih Ada Bahwasannya Yang Berat Disembah Itu Adalah Allah Buktinya Kadang Kadang Masih Sholat Cuman Akibatnya Adalah Meninggalkan Sholat Itu Adalah Dosa Besar Maka Termasuk Maksiat Orang Yang Meninggalkan Sholat Jadi Maksiat Itu Bukan Hanya Berjina Bukan Hanya Judi Bukan Itu Termasuk Tidak Sholat Itu Maksiat Tidak Puasa Di Bulan Ramadhan Itu Maksiat Maksiat Tentu Ada Hukumannya Allah Nanti Yang Menghukumnya Jadi Orang Yang Meninggalkan Sholat Dalam Hati Berkeyakinan Allah Yang Berhak Disembah Masih Ada Tauhidnya Imannya Akidahnya Masih Benar Maka Dia Bukan Orang Kafir Tetapi Pendapat Kedua Pendapat Kedua Ini Asal Dia Tidak Sholat Saat Itu Dia Kafir Pendapat Yang Kedua Tapi Imam Shirozi Dan Ulama Shafiyah Yang Lainnya Itu Berpendapat Bahwa Beliau Beliau Ini Ulama Shafiyah Ini Guru Guru Kita Ini Berpendapat Yang Pertama Orang Meninggalkan Sholat Tidak Kafir Selama Iktikotnya Benar Iktikotnya Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan Dia Masih Sholat Walaupun Jarang Jarang Walaupun Sholatnya Dua Kali Dalam Setahun Idul Fitri Sama Idul Adha Cuman Wajiban Dia Adalah Mengkodok Setiap Sholat Yang Ditinggalkannya Jadi Begitu Barangkali Itu Saja Kita Sholat Isya Masih ada Satu lagi Oh Ya Boleh Kalau Untung Manya Kita Sholat Kocok Itu Ada Anunya Sudah Sudah Kedengaran Karena Karena Apa Perjalanan Oh Gitu Perjalanan Kocok Tidak Kocok harus pada saat itu ketika duhur tidak sholat maka dikosor di waktu asar tidak boleh asar besok itu tidak boleh kalau asar besok itu nampaknya mengkotok kalau seandainya mobil memang tidak berhenti juga berhentinya itu pas maghrib, pas lagi makan malam, jadi siang sementara kita ini dalam keadaan tidak ada wudhu air juga tidak ada maka kalau ingin sholat pada saat itu kita tayamum tayamnya bagaimana? di dinding mobil atau di kursi itu tetapi ingat tayamumnya itu niatnya adalah li kurmatil wakti jadi nawaitu tayamum li ibah hati sholati di lahi ta'ala karena kita tayamumnya itu debunya tidak ada karena tidak nampak di mata kita maka kita tayamum sah kemudian sholat setelah sholat nanti asar begitu juga nanti setelah sampai di rumah makan langsung berhenti ketemu air ambil air wudhu sholatlah duhur sholatlah asar sholatlah maghrib atau maghrib dulu boleh karena yang punya waktu adalah maghrib baru duhur lalu asar yang pertama tadi sholat li kurmatil wakti karena waktu sudah masuk kita harus sholat sementara kita gak ada wudhu oleh karena itu kita bertayamum tapi sholatnya adalah li kurmatil wakti kecuali kalau memang ada debu beneran tapi syaratnya untuk boleh tayamum dalam kondisi seperti itu kan memang tidak ada air sementara di kanan kiri kita itu masih ada air kalau mobil itu mau berhenti itu kan masih ada air sebetulnya kan maka sebetulnya tayamumnya tidak sah kalau masih ada air oleh karena itu imam syafi menyebutkan fa'il lam tajidumaan kalau kalian tidak mendapati air kata Allah seperti itu kata-kata kalau tidak mendapati air maksudnya adalah cari dulu baru mengatakan tidak dapat air belum mencari sudah mengatakan tidak dapat air itu gak benar menurut imam syafi di dalam kitab al-um menurut imam syafi kalau mau bertayamum cari dulu air walaupun kita yakin tidak ada pokoknya cari dulu lah disana ke kanan ke kiri gitu pokoknya benar-benar mencari setelah mencari itu gak ada baru tayamum gak boleh wah yakin nih sana gak ada air sana gak ada air langsung tayamum gak boleh harus mencari dulu begitu mencari tidak ada baru tayamum maka tayamum mobil itu hanya untuk liibah hati sholah membolehkan sholah tapi lihurmatil wakti untuk menghormati waktu karena sudah masuk waktu duhur sudah masuk waktu asar selanjutnya sholat yang sebenarnya adalah pada saat maghrib tadi begitu maghrib langsung sampai wudhu sholat duhur kemudian sholat asar begitu jadi seperti itu ada lagi oh yang kodok yang paling bagus adalah kodok itu sama dengan waktunya ketika asar jadi waktu asar ketika maghrib jadi waktu maghrib ketika subuh jadi waktu subuh akan tetapi juga boleh kodok itu yang penting adalah di luar waktu walaupun waktunya tidak sama umpamanya ketika duhur belum sholat asar belum sholat maghrib ke sholat semuanya di kodok di waktu isya juga tidak apa-apa seperti itu barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan hadanallahu wa'ayyakum ajamain wallahul muhafiq ila wa'amitarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh